Pemirsa searah mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret di Solo, Jawa Tengah meninggal dunia saat mengikuti kegiatan menua. Jasatek ini diautopsi karena ditemukan sejumlah luka lebam. Suasana duka menyelimuti rumah pasangan Sunardi dan Endang Budi Astuti di Dusun Keti, Desa Dayu, Kecamatan Karang Pandan, Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, Senin Siang. Putra kesayangan mereka, Gilang Endi Saputra, 21 tahun, meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat resimen mahasiswa di UNS. Jenazah almarhum Senin Siang menjalani autopsi di Rumah Sakit Umum daerah Dr. Muwardi setelah sempat dibawa pulang ke rumah duka. Keluarga mendapati adanya lebam-lebam di wajah dan bagian tubuh lainnya. Gilang pamit pada Jumat lalu untuk mengikuti kegiatan menua selama dua minggu. Namun baru tiga hari, keluarga justru mendapatkan kabar duka. Kasus ini kini dalam penyelidikan petugas Polres Karang Anyar dan Polresta Surakarta untuk mengungkap penyebab pasti kematian Gilang. Dari Karang Anyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, Aingius melaporkan.